Pendekar cacat jelit sembilan. Suhu kedua telah berkata, ada seorang lain pernah memperoleh pelajaran ilmu silat darinya, mungkinkah orang itu adalah Jip Kau Chu berpikir sampai di situ Bong Tian Gak segera bertanya, kau pernah berjumpa dengannya kau ini bagaimana? Mengapa tidak menjawab dulu pertanyaan orang ya, betul. Dia adalah guruku, jawab Bong Tian Gak kemudian dengan suara tegas. Paras muka Jip Kau Chu berubah hebat, tanyanya, sudah matikah dia ya, baru beberapa bulan berselang, Jip Kau Chu menghela nafas, ai, pernahkah dia menceritakan sesuatu tentang diriku sebenarnya ada hubungan apakah antara kau dengan dia orang tua guru yang memberi pelajaran ilmu silat selama 49 hari kepadaku. Dengan terkejut Bong Tian Gak berkata, Jip Kau Chu, kau adalah orang pertama yang memperoleh warisan ilmu silat dari dia orang tua benar, peristiwa itu berlangsung 20 tahun berselang, aku hanya 49 hari berada bersamanya, 20 tahun berselang. Lantas pada umur berapa kau bertemu dengan dia orang tua waktu berumur 5 tahun, Bong Tian Gak mengjeleng kepala berulang kali. Sejak usia 5 tahun sudah berlatih silat, bahkan memperoleh pelajaran silat selama 49 hari, waktu itu aku masih belum memahami ilmu silat, tapi dia orang tua membacakan teori ilmu silat dan suruh aku menghafal di luar kepala, Maka aku pun ingat terus sampai sekarang, Bong Tian Gak menghela napas sedih, Ai, sebelum meninggal, Suhuban Libiau telah berkata kepadaku, selama hidup pelohu hanya melakukan kejahatan, kemaru akan nama, harta dan kedudukan, selalu berusaha mencapai harapan dengan menggunakan care apapun, tapi akibatnya 70 tahun hidupku di dunia ini sia-sia belaka. Ai Budi dendam dalam bulim selamanya merupakan perputaran dari hukum karma, siksaan hidup yang lohu alami selama 30 tahun ini betul-betul merupakan suatu hukuman yang paling adil, hanya mengucapkan kata-kata itu saja tanya Jip Kau Chu. Dia masih berkata bahwa ia pernah mewariskan ilmu silat kepada seorang lain, dia suruh aku baik-baik mempergunakan ilmu itu. Ai, dia orang tua memang kelewat mengenaskan nasibnya, kelewat kesepian, ujar Jip Kau Chu menghela napas. Tahukah kau mengapa dia orang tua menjadi cacat seperti itu tidak dengan suara dalam bong Tian Gak berkata, kau dan aku boleh dibilang berasal dari perguruan yang sama, Kata-kata terakhir dari Jian bin Huli Ban Libiau sudah jelas menerangkan bagaimana akibatnya bila seseorang melakukan kejahatan, sekarang bagaimana perasaanmu paras muka Jip Kau Chu berubah. Kau jangan menasehati aku, katanya. Aku harus memberi peringatan padamu agar jangan bercerita kepada siapapun bahwa kau pernah belajar ilmu silat dari Ban Libiau, sebab bila rahasia ini sampai bocor, maka keselamatan jiwamu akan terancam, aku tidak takut menghadapi kematian, asal kematianku itu berharga, Setiap saat aku bersedia mengorbankan diri demi keadilan dan kebenaran, ya, kini kau dan aku sudah menjadi suheng muai, ucap Jip Kau Chu sedih. Tapi kita pun berhadapan sebagai musuh, bagaimana aku harus menyelesaikan persoalan ini setelah mengucapkan kata-kata itu, wajahnya menampilkan perasaan sedih dan murung yang tak berlukiskan. Bong Tian Gak sendiri pun merasa betapa cepatnya perubahan itu berlangsung, sebetulnya hari ini dia bertekad akan mengadu jiwa dengannya, tapi kenyataan membuktikan bahwa mereka adalah sesama saudara seperguruan, bagaimana mungkin dia bisa turun tangan? Mendadak Bong Tian Gak menarik kembali pedangnya dan berkata dengan wajah serius, Tentang usulku agar kau kembali ke jalan yang benar harap dipikirkan masak-masak, tindak tandukmu di kemudian hari yang akan menentukan segalanya, Usai berkata dia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Mendadak Jip Kau Chu berseru, tunggu dulu pelan-pelan Bong Tian Gak membalikan badan, Lalu bertanya, masih ada urusan apalagi dengan wajah dingin Jip Kau Chu berkata, Apabila Kulo Ho Sio masih ingin mempertahankan jiwanya atas luka yang dideritanya, Suruh dia mengutungi sepasang kakinya sebatas lutut dalam 3 jam, Biarkan darah mengalir keluar hingga berubah menjadi merah segar, Kemudian baru hentikan aliran darah itu, Bila melewati waktu yang ditentukan, maka dia akan berubah menjadi cacat Bong Tian Gak tertegun. Mungkin dia mempunyai care pengobatan yang lebih baik, katanya kemudian. Hanya care ini saja yang bisa mempertahankan ilmu silatnya hingga tidak punah, Percaya atau tidak terserah kepadamu, Siapa tahu dia tidak menderita begitu parah seperti apa yang kau ucapkan, Kulo Xin Cheng memang telah berhasil menemukan ilmu silat yang bisa menandingi Soh Lijian Yang Xin Kang, Namun dia telah salah memperhitungkan kesempurnaan tenaga dalamku. Sampai di situ dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Aku bernama Taikun, dibulin hanya kau seorang yang mengetahui namaku itu, Taikun? Kau berasal dari marga apa? Tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Belum ku ketahui apa margaku, walaupun Bong Tian Gak agak tercengang oleh jawaban itu, Namun dia juga tidak banyak bertanya, katanya kemudian, Sampai jumpa lain waktu dia membalikan badan dan beranjak pergi dari tempat itu. Jitkau Cu Taikun memandangnya hingga bayangan punggung pemuda itu lenyap dari pandangan, Kemudian sambil menghela nafas gumamnya, Mengapa aku memberitahu banyak hal kepadanya? Mengapa aku harus memberitahu namaku kepadanya? Dia pun bangkit dan mengayunkan langkah meninggalkan tebing kuip taunia itu. Bong Tian Gak mengerahkan Ginkang menuju gedung gulim Beng Cu. Sepanjang jalan, banyak persoalan yang dipikirkan olehnya. Dia sama sekali tidak menyangka Jitkau Cu adalah ahli waris lain Jian Bin Huli Ban Li Biao. Di usia 5 tahun, ternyata selama 49 hari dia digembleng ilmu silat oleh Ban Li Biao, Peristiwa itu membuat orang sukar percaya. Dari keberhasilan Jitkau Cu Taikun menguasai ilmu silat, Mau tak mau orang harus percaya juga. Dia adalah salah seorang ahli waris Ban Li Biao, Bagaimanapun juga dia harus memberi kesempatan baginya untuk menempuh hidup baru. Ai, perubahan yang terjadi atas segala persoalan ini memang berlangsung sangat mendadak. Perlukah masalah itu diberitahukan kepada Kulo Xin Cheng? Teringat akan Kulo Ho Siok, Bong Tian Gak segera mempercepat langkahnya. Setengah jam kemudian dia telah tiba di depan pintu gerbang gedung bulim Beng Cu. Pengawal pintu yang menyaksikan kedatangan Bong Tian Gak, Segera menyongsong seraya berkata dengan penuh rasa hormat, Ko Siow Hiap, Beng Cu telah berpesan, Bila Siow Hiap telah kembali dipersilakan segera menuju loteng sebelah timur, Bong Tian Gak sudah menduga akan duduk masalahnya, Dia segera menerobos ke dalam gedung dan menuju ke loteng sebelah timur. Begitu masuk ke loteng, Ia saksikan di ruang tamu sudah menunggu Ho Po Chiang, Tia Leng Wan, Toan Jong Hang Li Uye U Heng Sui, Oh Cian Giok, Ui Ho To Tiang dari Butong Pei, Wan Pit Kim Chu Ang Tong Lem, Hian Tian Ko An Chu Ye U Chiang Hang serta Go An Ko Tai Su. Sedang di atas kasur duduk bersilaku Lo Ho Siok, Saat itu dia sedang memejamkan matu dengan wajah memucat, Mukanya sama sekali tidak nampak warna darah. Begitu Pak Ong Kiong Ho Po Chiang menyaksikan Bong Tian Gak kembali, Buru-buru dia menyongsong seraya berseru, Ko Siow Hiap, Kulo Supek ada pesan yang hendak disampaikan kepadamu, Sorot metu Bong Tian Gak yang tajam dengan cepat menyapu semua wajah orang dengan serius, Murung dan sedih, Ia segera mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Buru-buru dia maju, menjatuhkan diri dan berlutut, Ujarnya kepada Kulo Sin Ceng, Wampu menjumpai Sin Ceng, Entah Sin Ceng ada pesan apa yang hendak disampaikan waktu itu Kulo Ho Siok sudah memejamkan mat terapat-terapat, Namun bibirnya masih dapat bergerak mengeluarkan suara yang amat lirih, Terdengar ia berbisik, Ko Siow Hiap, Pin Ceng sudah tak dapat hidup lebih lama lagi. Jit Kau Chu juga telah mati, Sebenarnya Bong Tian Gak hendak memberi tahu kepadanya bahwa Jit Kau Chu belum mati, Namun khawatirku Loh Ho Siow terlalu kaget, Maka dia hanya berkerut kening dan untuk sementara waktu tidak berkata apa-apa. Terdengarku Loh Ho Siow berkata lebih jauh, Selanjutnya musuh-musuh tangguh dari Put Gwa Chin Kau, Harus, harus kalian dan Ho Hyantip menghadapinya. Pin Ceng sengaja menunggumu karena aku hendak mewariskan ilmu Tatmok Hikeng kepadamu, Sayang bila ilmu sakti ini sampai hilang dari dunia ini. Tatmok Hikeng sudah ratusan tahun lenyap dari dunia persilatan, Pin Ceng pun harus mengorbankan waktu delapan tahun untuk mencapai tingkat tiga, Dari tingkat empat sampai tingkat sepuluh, kitab itu sudah hilang sejak tiga puluh tahun lalu, Kitab itu dicuri orang dari tempat penyimpanan oleh orang tak dikenal, Orang itu mungkin adalah Toa Supek, siapakah orang itu Goan Kota Isu berseru keras. Kulo Ho Siow tidak menjawab pertanyaan itu, Sebaliknya berkata lebih lanjut, Meskipun ia berhasil mencuri kitab Tatmok Hikeng dari tingkat keempat hingga sepuluh, Tapi tak pernah berhasil mempelajari ilmu sakti itu, Sebab dasar utama ilmu Tatmok Hikeng justru terletak pada tingkat pertama dan kedua, Bila dasarnya tak ada, Maka sulit untuk mencapai tingkat keempat yang jauh lebih dalam isinya. Bila seseorang bisa melatih ilmu Tatmok Hikeng hingga tingkat ketujuh, Maka sudah cukup menjagoi kolong langit dan sukar untuk dicari tandingannya, Bila dugaan Pincheng tak salah dan bila orang yang mencuri kitab pusaka Tatmok Hikeng dari tingkat keempat sampai ke sepuluh itu benar-benar dia, Maka Ko Siow Hiap sudah pasti telah memperoleh ilmu warisan darinya, Ketika Ho Put Chiang dan Tia Leng Won mendengar sampai di situ, Mereka tahu siapa orang yang dimaksud Kulo Ho Siow, Sudah pasti orang yang mencuri kitab pusaka Tatmok Hikeng dari tingkat 4 sampai 10 itu adalah Jian Bin Huli Ban Li Biao. Bong Tian Gak sendiri ketika mendengar ucapan itu, Segera teringat suatu peristiwa di saat Ban Li Biao hendak mewariskan ilmu silat kepadanya. Maka dengan cepat Bong Tian Gak menjawab, Apa yang diduga Sin Ceng memang benar, Orang yang mencuri kitab itu memang dia orang tua, Kulo Ho Siow memejamkan mat terapat-rapat, Dia lantas bertanya, Mengapa kau merasa yakin suatu waktu Tatkala dia orang tua sedang memberi pelajaran ilmu silat kepadaku, Beliau telah mewariskan ketujuh kupasan ilmu itu dengan catatan aku hanya boleh menghafal tidak boleh melatihnya dengan akibat bisa mendatangkan bibit bencana. Pada saat itu meski aku merasa heran, Besar kemungkinan ilmu itu adalah Tatmok Hikeng, Paras mukaku Loh Siow segera nampak berseri, Tanyanya dengan cepat, Kau Siow Hiap, Apakah kau masih hafal semua ilmu itu? Bong Tian Gak menjawab, Ai, Waktu itu dia orang tua berkata, Hanya menghafal dan jangan dilatih, Karena bisa mengakibatkan bencana, Oleh sebab itu wampu merasa ilmu. Itu tak ada gunanya, Maka aku tidak mengingatnya secara baik, Bahkan dua tiga bagian yang tei akhir berhubung ada huruf dan kata yang asing, Seperti bukan huruf Han, Pada hakikatnya sulit buatku untuk mengingatnya, Mendengar itu ku Loh Siow menghela nafas panjang, Sayang, Sayang sekali, Kalau begitu ilmu Tatmok Hikeng tak pernah akan menjadi utuh, Perkataan Kau Siow Hiap memang benar, Kitab Pusaka Tatmok Hikeng memang ditulis sendiri oleh Tatmok Hikeng pendiri kuil Siow Lim Sikami, Ketika itu semua tulisan dicatat dalam huruf negeri Tiantiok sehingga sulit bagi orang yang tidak memahami. Selama ratusan tahun belakangan ini, Banyak sudah tokoh Siow Lim Si yang mendalami ilmu itu, Namun selama ini hanya seorang saja yang berhasil hingga mendalami tingkat ketujuh, Sebab kecuali tingkat satu sampai tingkat tujuh yang ada terjemahannya dalam bahasa Han, Dari tingkat delapan sampai sepuluh memang ditulis dalam huruf Sansekerta, Kecuali tiga bagian yang terakhir tidak mampu-ampu hafalkan secara baik, Empat bagian yang pertama mungkin masih bisa diingat dengan baik, Dengan gembiraku Loh Siow berkata, Bagus sekali kalau begitu, Berarti dunia persilatan bisa ditolong, Cepat Bong Tian Gak berkata, Walau Loh Siampua sudah terkena pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang, Belum tentu luka itu menyebabkan kematian. Sebab Wampua mempunyai kera untuk menyelamatkan Loh Siampua, Sekarang paling baik kalau kita mengobati dulu luka yang diderita Loh Siampua, Ko Siow Hiap, Dengarkan baik-baik, Kulo Ho Siow berkata dengan cemas. Kematian Pincheng tiada sesuatu yang perlu disayangkan, Persoalan yang paling Pincheng khawatirkan adalah hilangnya Tatmokahai Kang ini dari dunia persilatan, Sebab hanya ilmu Tatmokahai Kang yang merupakan dasar ilmu silat, Asal Tatmokahai Kang ini bisa diwariskan kepada seseorang. Maka ilmu sesat macam apapun jangan harap bisa menandinginya, Oleh sebab itu sekarang aku harus memanfaatkan kesempatan yang amat pendek ini untuk mewariskan ketiga bagian Tatmokahai Kang itu kepadamu. Asal kau mampu menguasai ilmu itu, berarti dunia persilatan akan menemukan bintang penolong, Bong Tian gak tahu Kulo Ho Siow tidak percaya bila dia mampu menyembuhkan luka itu, Dalam keadaan demikian dia tak berani lagi mengungkapkan bahwa Jip Kau Chu sebetulnya belum mati. Kini ia dihadapkan pada persoalan yang sukar untuk diputuskan. Terdengarku Kulo Ho Siow berkata, Pincheng pun mempunyai care untuk mengobati luka ini, Tapi tidak terlalu yakin, maka Pincheng lebih suka mengorbankan nyawaku daripada membuang waktu dengan percuma. Kusiau Hiap, kau orang pintar, kau harus mempunyai pilihan yang tepat. Sekarang cepat kau kumpulkan semua perhatian dan pikiranmu untuk mendengar pelajaranku ini. Semua orang yang berada di loteng harap mengundurkan diri dari sini dan jaga keamanan di sekitar pagoda ini, Jangan biarkan orang memasuki tempat ini. Begitu Kulo Ho Siow selesai berkata, Ho Put Chiang sekalian segera beranjak dan mengundurkan diri dari situ. Bong Tian Gak segera berteriak, Ho Beng Chu, jangan pergi dulu, aku masih ada persoalan yang hendak disampaikan. Dengan paras muka serius, Pa Ong Kiong Ho Put Chiang berpaling, Kemudian sahutnya, Ko Siow Hiap, Bila kau tidak memiliki keyakinan 100%, Lebih baik menurut saja perkataan Sin Cheng. Sin Cheng adalah tokoh perselatan yang berilmu tinggi, Apakah kita harus membiarkan dia mati? Begitu saja Sin Cheng setia kawan dan rela mengorbankan jiwa, Lebih baik Ko Siow Hiap, pusatkan segenap perhatianmu, Belum selesai berkata, Dia sudah membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. Bong Tian Gak berpaling ke arahku Loh Ho Siow, Dilihatnya pendepak itu sedang memejamkan mata, Kulit mukanya yang kurus kering nampak kekuning-kuningan, Tak tahan lagi ia berbisik, Loh Chiang Pua kembali ia menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Ternyata pada saat itu Bong Tian Gak teringat Ker penyembuhan yang diajarkan Jit Kau Chu Taikun kepadanya, Untuk menyembuhkan luka Kuloh Ho Siow memang belum tentu bisa. Berada dalam keadaan seperti ini, Dia tak berani banyak bicara, Ditambah Kuloh Sin Cheng telah memusatkan perhatiannya Mewariskan ilmu rahasia itu. Tingkat pertama tak mokahai keng berbunyi, Dasar pernapasan melupakan akar kepandaian, Kendorkan badan, Atur pernapasan, Aliran darah harus dasar, Dalam kejutnya, Cepat Bong Tian Gak duduk bersilah di atas tanah Dan mulai memejamkan mat mengikuti pelajaran itu Dan dihapalkan dalam hati. Sepatah demi sepatah Kuloh Ho Siow membaca rahasia Tak mokahai keng dengan sabar dan jelas. Sementara Bong Tian Gak juga menghimpun segenap pikiran Dan perhatiannya mendengarkan dan mengingat sambil memahami. Dalam waktu singkat kedua orang itu seakan-akan lupakan segala persoalan, Mereka memusatkan pikiran dan pendengaran Dalam mempelajari kepandaian sakti tak moksi keng, Biar di samping mereka ada suara ledakan keras pun Belum tentu mereka mendengar. Waktu berlalu dengan cepat. Tengah hari telah lewat, Matahari pun mulai tenggelam, Kuloh Ho Siow dan Bong Tian Gak yang berada di atas loteng Masih melanjutkan pelajaran tak mokahai keng, Bong Tian Gak mengulangi ketiga tingkat ilmu itu, Kemudian kedua pihak saling membahas dan memecahkan. Dalam pada itu Pak Ong Kiong Hoput Chiang Dan para jago yang ada di luar pendopo tak berani lengah, Tak pernah mengendorkan tugas mengawasi dan melindungi daerah sekitar situ, Sekeliling pendopo dijaga sedemikian ketatnya ibarat sebuah benteng yang terbuat dari baja. Kini senja telah lewat, Namun Kuloh Ho Siow dan Bong Tian Gak yang berada di atas loteng masih belum nampak sesuatu gerakan. Pada saat itulah dari depan halaman gedung Bulim Beng Cu tiba-tiba berkumandang suara tambur bertalu-talu, Menunjukkan keadaan dalam bahaya. Mendengar tanda bahaya itu, Paras muka Hoput Chiang dan sekalian jago segera berubah hebat. Dengan cepat Hoput Chiang menurunkan perintah, Ada musuh tangluh menyerang gedung Bulim Beng Cu, Harap semua orang tetap berjaga di sini, Ye U Heng, Oh Sumo Ai, Kalian berdua menengok keadaan di luar, Segera utus orang untuk memberi laporan Toan Cong Hang Li U Ye U Heng Sui dan Oh Cian Giyok menerima perinlah dan segera berangkat menuju ke halaman depan. Kemudian Hoput Chiang berkata kepada Tia Leng Wan, Tia Heng, Harap naik ke loteng dan bertahan di anak tangga. Go An Ko Tai Su dan Ang Tong Lem berjaga di pintu gebang, Sedangkan U I Ho To Tiang, Ye U Kanchu dan aku bertiga masing-masing bertahan pada tiga lorong tembus halaman samping, Hoput Chiang tak malu disebut pemimpin dunia persilatan, Selain reaksinya cepat, Perintahnya tegas. Begitu menerima perintah, Kawanan jago segera membubarkan diri untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dalam tempo singkat suasana berubah menjadi tegang, Seram dan mengerikan. Dari depan gedung sana lamat-lamat terdengar suara benturan senjata, Teriakan, Jerit kesakitan serta gelak tawa melengking seperti jeritan setan dan lolong serigala. Begitu mendengar suara gelak tertawa yang mengerikan itu, Paras muka Hoput Chiang berubah hebat, Ternyata dari gelombang suara tertawa lawan yang melengking, Hoput Chiang tahu musuh memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Mendadak dari luar halaman sana terdengar suara langkah kaki berlari mendekat, Ternyata orang itu adalah Ohcian Giyok. Hoput Chiang menyongsong kedatangannya sambil bertanya, Sumoai, Musuh tangguh dari manakah yang telah menyantroni kita? Paras muka Ohcian Giyok pucat. Tia seperti mayat, Sahutnya dengan cemas, Tenaga dalam pihak lawan sangat tangguh, Dalam sekejap ia telah melukai 20 orang pengawal gedung. Ji Suheng telah terjun ke gelanggang, Tapi agaknya dia tak sanggup bertahan, Hanya seorang ya, Hanya seorang. Musuh berperawakan tinggi besar kurus seperti mayat hidup. Yang datang pasti tak bermaksud baik, Yang bermaksud baik tak akan datang, Musuh berani menyerang gedung gulim beng cuh sudah pasti kepandaian silatnya amat liai, Dengan kemampuannya sudah pasihi para pengawal gedung tak mampu bertahan, Daripada korban berjatuhan lebih banyak, Cepat turunkan perintah agar semua mundur ke dalam, Suruh Ye Usute segera mundur kemari baru saja Ohcian Giyok mendapat perintah dan berlalu, Mendadak berkumandang gelak tawa yang tajam menyeramkan dan memekatkan telinga. Sesosok bayangan orang secepat sambaran kilat sudah meluncur datang dari arah depan sana. Dengan terkejut Pak Ong Kiong Hoputs yang membentak keras, Siapa yang datang? Harap melaporkan nama di tengah bentakannya, Dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat sudah dilontarkan ke depan. Ilmu silat orang itu betul-betul sangat liai, Tubuhnya yang sedang meluncur datang itu sudah berjumpalitan dan meloloskan diri dari sambaran kedua gulung serangan maut itu, Kemudian tubuhnya melayang turun. Tidak begitu saja, mendadak lengannya yang panjang diayun melepaskan segulung pukulan hawa dingin dari kejauhan, Berbareng badannya meluncur ke arah sebelah kiri. Hoputs yang adalah seorang bulim bengcu, Pengetahuannya tentu saja sangat luas, Begitu menyaksikan datangnya pukulan hawa dingin musuh, Dia segera tahu serangan itu beracun. Dalam keadaan begini, dia tak berani menyambut datangnya serangan itu dengan kekerasan, Cepat badannya mundur. Posisi di mana Hoputs yang mundur persis menyambut datangnya serangan musuh dari sebelah kiri. Agaknya orang itu tidak menyangka gerakan tubuhnya yang begitu cepat bisa dihadang oleh lawan. Dalam keadaan tertegun, dia segera menghentikan gerak badannya dan tak melakukan serangan lagi. Dengan demikian Hoputs yang dapat melihat jelas paras muka pendatang itu dengan jelas. Musuh mempunyai sepasang metu cekung ke dalam, Kedua bola matanya berwarna hijau, Rambutnya panjang terurai sebahu, Tidak laki tidak perempuan, Perawakannya tinggi ceking hingga pada hakikatnya tinggal kulit pembungkus tulang, Ibarat bambu menancap di atas tanah saja. Yang paling istimewa adalah sepasang tangannya yang begitu panjang hingga terkulai melebih lutut, Dilihat dari kejauhan bentuknya menyerupai dua kaki cadangan. Makhluk aneh itu melototi wajah Hoputs yang dengan bola matanya yang hijau mengerikan, Kemudian sambil tertawa seram, Ia berkata, kaukah Bengcu baru dari gedung bulim Bengcu ini paras muka Hoputs yang amat serius, Jawabnya cepat, benar, akulah Hoputs yang, Tolong tanya siapa nama Anda hehehe, Orang aneh itu tertawa seram. Aku adalah Liu Kaucu, ketua nomor enam, Put GWA Chin Kau mendadak dari delapan penjuru gedung Bengcu berkumandang suara tambur yang dibunyikan bertalu-talu. Paras muka Hoputs yang segera berubah hebat, Tegurnya tanpa terasa, Berapa orang yang dikirim Put GWA Chin Kau kemari hari ini untuk melenyapkan gedung bulim Bengcu dari muka bumi, Buat apa mesti mengutus banyak orang jawab Liu Kaucu dengan suara menyeramkan, Liu Kaucu dan Kiu Kaucu, Ketua nomor sembilan, Dari Put GWA Chin Kau pun sudah lebih dari cukup. Hanya kalian berdua tegur Hoputs yang pula dengan kening berkerut kencang. Rupanya dari empat penjuru gedung bulim Bengcu sudah terdengar suara pertempuran yang berlangsung amat seru, Agaknya di seputar gedung sudah kedatangan musuh dalam jumlah banyak. Liu Kaucu tertawa, Masih ada lagi tiga orang pengawal tanpa tanding yang biasanya mengawal di samping Chong Kaucu, Kalau begitu dari perkumpulan kalian telah datang lima orang jago bukan benar, Hektometer, Hanya mengandalkan kekuatan lima orang perkumpulan kalian pun sudah ingin menumpas gedung bulim Bengcu, Apakah kalian tidak merasa perbuatan itu benar-benar kelewatan? Liu Kaucu tertawa dingin, Hehehe, apabila tidak percaya, mengapa tidak dilihat sendiri mendadak pada saat itulah dari depan sana berlarian mendekat Ohcian Giyok, Dengan napas tersengal-sengal dia berkata, Laporto Asuheng, Jisuheng telah dilukai olehnya. Dari arah timur, barat, utara dan selatan telah muncul musuh tangguh melancarkan serbuan, Pengawal gedung kita banyak yang terluka dan tewas, paras muka Hopoch yang berubah amat serius, Katanya kemudian dengan suara dalam, cepat turunkan perintah agar semua pengawal mengundurkan diri, Tak usah menghalangi serbuan musuh tindakan yang dilakukan oleh Hopoch yang ini memang sangat lumrah, Pada saat itu segenap kekuatan inti gedung Bulim Bengcu dipusatkan di sekitar loteng itu untuk melindungi keselamatan Bong Tian Gak, Mereka boleh, Dibilang tak mampu bergeser dari posisi masing-masing, Itulah sebabnya satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh adalah membiarkan musuh menyerang sampai ke halaman itu, Kemudian para jago berusaha membendung serbuan lawan. Jika tidak demikian, mereka akan terkena siasat memancing harimau turun gunung yang sengaja dilakukan pihak lawan. Liu Kau Chu tertawa seram, Hehehe, bocah perempuan jangan pergi dulu di tengah bentakannya, Lengan kiri diayun ke muka melancarkan sebuah pukulan dasyat, Langsung menghantam tubuh Oh Chian Giok yang berada di depannya. Ho Po Chi yang sama sekali tidak menyangkap pihak lawan bakal melancarkan serangan ke arah Oh Chian Giok, Buru-buru teriaknya, Sumo Ai, Jangankah sambut serangan itu sayang terlambat, Diiringi jeritan tertahan, Tubuh Oh Chian Giok sudah tertumbuk oleh angin pukulan itu hingga mencelat dan roboh terkapar di atas tanah. Ho Po Chi yang besar, Dengan suara menggeledek ia membentak nyaring, Tua bangka sialan, Kau berani berbuat kejahatan dengan garang dia menubruk ke depan, Kelima jari tangan kanannya diputar melepas lima gulung desiran angin tajam yang secara langsung menghajar bagian mematikan tubuh lawan. Serangan Ho Po Chi yang yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini menggunakan ilmu silat perguruannya yang paling hebat, Yakni ilmu Tici yang sinci, telapak tangan baja jari sakti. Lima gulung desiran angin tajam dengan kecepatan tinggi langsung meluncur ke depan dan menghajar lawan. Leo Kau Chu bukan orang bodoh, Agaknya dia tahu juga kelihayaan jurus ini, Sambil tertawa seram, Telapak tangannya secara beruntun melancarkan beberapa serangan berantai, Sementara kaki juga berputar secepat sambaran petir, Menjauh dari serangan lawan. Melihat serangan dasyatnya tidak mengenai sasaran, Ho Po Chi yang siap menerjang ke depan, Tiba-tiba terdengar Ui Ho Toti yang dari Butong Pei berkata, Ho Beng Chu, cepat ke depan dan periksa luka adik seperguruanmu itu, Biar Pinto yang menghadapi lawan. Sementara itu Ui Ho Toti yang dengan pedang terhunus sudah memburu ke depan, Pedangnya diputar menciptakan beribu titik cahaya bintang, Kemudian bersama-sama menggulung ke tubuh Leo Kau Chu. Ui Ho Toti yang adalah jago pedang kenamaan dari Butong Pei, Ilmu pedangnya sudah tentu lihai sekali, Begitu turun tangan dia segera mengembangkan ilmu pedang Tai He Kiam Ho At yang lihai. Hawa dingin yang lembut menyusul gelombang pedang yang datang menggulung, Langsung mengurung sekujur tubuh lawan secara ketat. Hawa po Chi yang tahu akan kesempurnaan tenaga dalam Ui Ho Toti yang kendati bukan tandingan musuh, Untuk sementara tak sampai kalah, maka buru-buru dia menghampiri Oh Cian Giok. Tampak paras muka Sinona pucat pias oleh penderitaan yang hebat, Dia sedang meronta dari tanah dan duduk. Hawa po Chi yang segera memimpinnya sembari menegur, Sumo ai, parahkah lu kamu Oh Cian Giok menggerakkan bibir seperti hendak mengucapkan sesuatu, Tapi kemudian dia memuntahkan darah segar dan tak sadarkan diri. Hawa po Chi yang benar-benar sakit hati menyaksikan kejadian itu, Sambil membopong tubuh Oh Cian Giok, Dengan cepat dia melayang masuk ke dalam loteng sebelah timur. Pendekar sastrawan dari Imciu Tia Leng Won yang bertugas di loteng segera menegur dengan cemas, Bagaimana keadaan Oh Sumo ai Tia Tai Hiap, Lindungi keselamatan Sumo aiku ini, Keadaan di luar amat gawat, Mungkin pihak musuh akan melancarkan sergapan kilat, Belum habis dia berkata, Goan Kota Isu dari Siow Limbe yang bertugas di depan pintu gerbang berteriak, Si Chu, harap berhenti segera Hawa po Chi yang membaringkan tubuh Oh Cian Giok ke atas tanah, Lalu mengangkat kepala. Entah sejak kapan di depan pintu telah muncul orang berbaju hitam berkerudung yang menggembol sepasang pedang di punggung, Orang itu sedang berjalan menuju pintu gerbang dengan langkah lebar. Goan Kota Isu cepat bertindak, Dia melejit ke depan dan menghadang di depan pintu gerbang. Orang berkerudung berbaju hitam itu membungkam dalam seribu bahasa, Begitu melangkah ke depan, Mendadak ia mendesak sambil melancarkan terkaman, Sepasang telapak tangan diayunkan Kian kemari, Secara beruntun dia telah melepaskan tiga serangan berantai ke arah Goan Kota Isu. Ketiga serangan itu hampir semuanya merupakan jurus serangan yang liai, Setiap gerakan dilancarkan dari sudut yang tak terduga, Meluncur datang secara beruntun dalam waktu singkat, Seluruh angkasa bagaikan diselimuti oleh hawa serangan yang tajam. Ho Po Chiang dan Tia Leng Won yang melihat situasi itu amat terperanjat, Mereka tahu Goan Kota Isu bakal celaka. Betul juga, Goan Kota Isu tak mampu menghindarkan diri dari ketiga serangan itu, Bahu kirinya kena pukulan hingga mundur dengan sempoyongan dan terjatuh menindih palang pintu sebelah kiri. Dengan gusar Ho Po Chiang membentak, Siapa kau secepat kilat tubuhnya menerjang ke depan, Telapak tangan kirinya menciptakan beribu bayangan telapak tangan yang menyelimuti angkasa, Segulung demi segulung diayunkan ke depan tiada hentinya. Serangan yang dilancarkan ini ibarat hembusan angin lembut di musim semi, Meluncur dan menyapu tiada hentinya, Dalam satu gebrakan saja seolah-olah terdiri dari seribu pukulan. Selapis hawa pukulan yang dasyat ibarat amukan ombak di tengah badai, Menggulung ke depan mengikuti gerak serangan tadi. Mencorong sinar tajam yang menggidikan dari balik matu orang berkerudung berbaju hitam itu, Bentaknya dengan suara rendah, Ah, tejantian ciu jian jiu, Seribu telapak tangan mengguncang bumi mengaduk langit, Tubuhnya tidak mundur, Malah maju dan langsung menyongsong datangnya serangan itu, Tiba-tiba sepasang lengannya bergetar secara aneh. Beberapa benturan nyaring berkumandang. Akibat benturan itu, Orang berkerudung berbaju hitam maupun Hopo Chiang sama-sama tergetar mundur tiga langkah. Paras muka Hopo Chiang diliputi rasa kaget dan tercengang, Dia tak menyangkap pihak musuh dapat menyebut nama pukulan sakti yang digunakannya itu dalam waktu cepat, Bahkan berhasil pula mematahkan serangan tejian Dewi KZ. Tian Ciu jian jiu yang sudah puluhan tahun lamanya merajai dunia persilatan. Sesungguhnya siapakah orang ini? Hopo Chiang membelalakan mat mengawasi lawan tanpa berkedip, Apa mau dikata, Muka lawan ditutupi cadar hitam yang tebal menutupi seluruh wajah aslinya. Mendadak orang berkerudung menggerakkan telapak tangannya ke belakang bahu, Dua bilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam langsung digenggam di telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian tubuhnya menerjang ke muka, Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepasang pedangnya menusuk dada Hopo Chiang. Hopo Chiang tahu tenaga dalam lawan sangat liai, Gerak serangannya mungkin menggunakan jurus yang amat sederhana dan biasa, Namun hakikatnya cukup mematikan siapapun yang berani menghadapinya. Menyaksikan datangnya tusukan pedang yang menyambar amat cepat itu, Serta merta ia mundur dua langkah. Siapa tahu jurus serangan orang itu hanya jurus tipuan belaka, Di saat Hopo Chiang mundur, Sepasang bahunya bergerak dan menerobos masuk melalui sisi kiri kanan Hopo Chiang, Langsung menerjang ke arah mulut tangga. Pada waktu itu Tia Leng Wan telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan, Sambil menghentak kipas di tangan menciptakan berlapis-lapis bayangan serangan yang mengancam berpuluh titik darah penting di separoh bagian tubuh orang berkerudung itu. Dengan cekatan orang itu membalik badan menghindari serangan kipas Tia Leng Wan, Bersamaan pula sepasang pedang di tangannya diputar secepat kilat, Gerakan pedang bergetar bagaikan cahaya bintang membelah angkasa. Jurus pedang dipakai menghindar, Juga untuk melancarkan serangan ini betul-betul luar biasa hebatnya. Tia Leng Wan merasa terkecoh oleh gerakan lawan, Krip, tak ampun lengan kirinya tersambar oleh sabetan pedang lawan hingga terluka memanjang ke bawah, Darah segar-segera munkrat membasai seluruh lengannya. Rasa kaget Hoput Chiang kali ini benar-benar luar biasa, Dia tak mengira pihak musuh memiliki ilmu silat yang begitu liai, Sadarlah jagoan ini bahwa keadaan yang dihadapi hari ini sangat gawat. Berada dalam situasi seperti ini, Dia tidak peduli kedudukan lagi, Sekali melompat tahu-tahu tubuhnya sudah melayang turun di samping Tia Leng Wan, Maksudnya mereka akan menggunakan kekuatan dua orang untuk bersama-sama menghadapi serangan musuh. Orang berkerudung itu tertawa dingin, Jengetnya, apabila kalian berdua tahu diri, cepatlah melarikan diri. Kalau tidak, Hektometer, Hektometer, sudah pasti kalian akan terkubur di sini siapa kau? Mengapa tidak kau tunjukkan paras aslimu Tegur Hoput Chiang? Hektometer, aku adalah komandan nomor dua pasukan pengawal tanpa tanding put GWA Chin Kau Hoput Chiang Tau tak mampu memaksa lawan mengutarakan nama aslinya, Maka dia bertanya lagi, apakah kau adalah pimpinan penyerbuan ke gedung bulim Beng Cu Malam ini benar? Akulah orangnya apa maksudmu menyerbu gedung bulim Beng Cu Malam ini orang berkerudung itu tertawa riang? Untuk membalas dendam kematian sem kau cu sahutnya. Akulah orangnya yang telah membunuh sem kau cu, bila ada persoalan boleh disampaikan kepadaku, seru Hoput Chiang dengan suara berat dan dalam. Orang berkerudung tertawa dingin. Hehehe, hanya mengandalkan kemampuan Ho Beng Cu seorang juga ingin membunuh sem kau cu kami? Hektometer, hektometer, pembunuhnya terdiri dari empat orang, yang menjadi otak pembunuhan ini adalah Kulo Ho Sio dari Siao Lin Pei. Pembunuhnya adalah Ho Beng Cu, Tia Leng Won serta seorang yang bernama Ko Hang terkejut juga Ho Po Chiang mendengar perkataan itu, katanya dengan kening berkerut. Benar, kami bertiga pembunuhnya, mau apa kau sekarang siapa berhutang nyawa? Dia harus membayar dengan nyawa, kalian bertiga harus mengembalikan nyawa Sam Kau Cu. Sekarang kalian harus mengundurkan diri dari gedung Beng Cu lebih dulu, besok kami bertiga pasti akan menanti kedatanganmu. Kembali orang berkerudung tertawa dingin, hehehe, masih ada satu hal lagi, aku hendak berjumpa dengan Kulo Ho Sio baru selesai dia berkata. Dari atas loteng berkumandang suara sahutan seseorang dengan suaranya ring, belum lama Kulo Sin Ceng telah kembali ke alam baka, sayang kedatanganmu terlambat. Ucapan itu kontan membuat ketiga orang yang berada di situ menjadi amat terperanjat, Ho Po Chiang dan Tia Lang Juan serentak berpaling ke belakang. Ternyata orang yang barusan berbicara adalah Bong Tiangat, saat ini dia sedang berdiri di mulut anak tangga dengan wajah murung, sedih dan pedih. Tia Lang Juan berseru, Koh Heng, apakah Kulo Supek dia orang tua, ai, dia orang tua telah menghembuskan napasnya yang penghabisan, jawab Bong Tiangat sambil menghela nafas sedih. Walaupun Ho Po Chiang dan Tia Lang Juan sudah tahu Kulo Ho Sio bakal tewas akibat luka parah yang didoritanya, namun tidak menduga kepergiannya begitu cepat, maka mendengar jawaban itu mereka malah tertegun sampai tak tahu apa yang mesti dilakukan. Dengan sinar matah, tajam dan menggidikan, orang berkerudung mengawasi Bong Tiangat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, kemudian menegur dengan dingin, kau kah yang bernama Koh Heng, ya, akulah orangnya jawab Bong Tiangat hambar. Sejak tiba di situ, sikap maupun gerak-gerik orang berkerudung itu amat angkuh, jumawa dan tidak pernah memandang sebelah matah terhadap orang lain, tapi jawaban Bong Tiangat sekarang justru terasa pula amat menghina dan memandang rendah lawan. Kontan dia tertawa terkekeh-kekeh seram, kemudian menegur lagi, Aku dengar sem kau cu tewas di tanganmu, benarkah itu semua iblis dan siluman yang bergabung dalam put guacin kau bakal mampus di telapak tanganku. Ucapan itu segera disambut orang berkerudung dengan gelak tawa, Sudahkah kau mendengar suara jeritan ngeri dan lolong kesakitan yang berkumandang dari luar sana? Hahaha, tahukah kau malam ini gedung buling bengcu akan berubah menjadi gedung mati sementara itu suara bentrokan nyaring, jeritan ngeri dan rintih kesakitan masih berkumandang tidak hentinya dari luar. Sana, jelas halaman depan gedung sudah berubah menjadi ajang pertarungan yang amat sengit. Mendadak Bong Tian Gak berkata dengan suara dalam, Ho Beng Cu, Tia Tai Hiap, cepat keluar membantu rekan-rekan lain, serahkan orang itu kepada Ku Ho Po Chi yang sudah mendengar jeritan ngeri dan rintih kesakitan yang berkumandang dari kawanan jago di luar ruangan, namun di akuapir musuh yang dihadapinya ini berilmu silat kelewat tinggi hingga Tia Leng Wan tak mampu menghadapinya, itulah sebabnya dia tak berani gegabah. Kini mendengar ucapan itu, segera ujarnya kepada Tia Leng Wan, Tia Heng, kau tetap tinggal di sini membantu Ku Si Ho Hiap, aku akan keluar membantu mereka selesai berkata, Ho Po Chi yang segera melompat ke udara dan menerobos keluar melalui pintu gerbang utama. Di dalam ruang gedung bertingkat itu sekarang tinggal Tia Leng Wan, Bong Tian Gak dan orang berkerudung berbaju hitam. Sementara itu Bong Tian Gak sudah melangkah turun dari anak tangga, kemudian tegurnya dengan suara dingin, ada urusan apa kau hendak berjumpa dengan Kulo Sin Ceng dengan sepasang pedang terhunus, orang berkerudung berdiri tegak di tempat, dia menjawab, Aku hendak memeriksanya, apakah dia benar-benar Kulo Sin Ceng ataukah bukan dia adalah Kulo Sin Ceng yang keasliannya terjamin, sedikit pun tak bakal salah kau mengatakan Kulo Ho Siu telah mati, sekarang dimanakah jenazahnya? Jenazah Sin Ceng tidak boleh dipertontonkan di hadapan kaum kurcaci dan sampah masyarakat seperti kau, orang berkerudung tertawa seram. Hehehe, aku tak percaya kau mampu menghalangi jalan pergiku, bicara sampai di situ pedang pendek di tangan kirinya segera diayun menciptakan beribu bayangan pedang, sementara pedang di tangan kanannya secepat kilat menusuk ke dada Bong Tian Gak. Dua jurus serangan pedang yang amat dasyat digunakan secara bersamaan, dan kedasyatannya benar-benar tak boleh dianggap penteng. Bong Tian Gak menyaksikan jurus pedang itu dengan berkerud kening, kemudian serunya sambil tertawa dingin, mundur di abukannya mundur, namun malah maju, tangan kanan diayunkan ke depan menyongsong datangnya tusukan pedang kanan orang berkerudung, sementara tangan kiri secepat kilat mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri lawan. Sekalipun serangannya dilancarkan belakangan, tetapi sampai sasaran lebih dahulu, berbareng badannya turut menerobos maju. Tatkala Tia Leng Won menyaksikan orang berkerudung itu melancarkan serangan tadi, sesungguhnya dia pun hendak turun tangan mengerubut, akan tetapi setelah menyaksikan jurus serangan yang digunakan Bong Tian Gak ternyata jauh lebih tangguh dari lawan, dia malah tertegun. Tampaknya orang berkerudung cukup tahu kelihayan serangan itu, cepat dia menarik kembali sepasang pedangnya sambil mundur. Dengan sinar mati mencorong, rasa kaget dan tercengang, ia segera bertanya, ilmu silat apakah ini? Bong Tian Gak tertawa dingin, hehehe, inilah ilmu Tatmoboan Sian Jiu dari Siow Limpei. Hari ini jangan harap kau bisa meloloskan diri dari maut, seusai berkata, tubuh Bong Tian Gak bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung menerjang ke depan, sepasang telapak tangannya diayun berulang kali melepaskan tiga serangan berantai. Ketiga serangan itu seluruhnya gerakan yang aneh dan sakti, seperti pukulan telapak tangan dan juga bagai ilmu mencengkeram Kim Najew yang amat dasyat. Orang berkerudung membentak dingin, sepasang pedangnya meluncur ke depan dengan pancaran sinar tajam yang membebias kemana-mana, dengan pedang mengunci telapak tangan, secara beruntun dia melancarkan tiga bacokan berantai dan maha dasyat. Gerak serangan yang digunakan kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan luar biasa, sekalipun tenaga dalam Tia Leng Won amat sempurna, masih susah untuk melihat perubahan jurus yang digunakan mereka. Kedua orang itu telah beralih dua kali dari posisi semula. Mendadak terdengar orang berkerudung mendengus tertahan, sambil menarik kembali pedang, ia mundur empat langkah, sepasang matanya memancarkan rasa kaget dan tercengang. Pada saat itulah tiba-tiba Bong Tian Gak menyaksikan Oh Chian Giyok yang sedang berbaring tak berkutik di sisi kiri anak tangga, dalam kagetnya dia segera menyelingap ke depan sana sambil bertanya, Tia Tai Hiap, mengapa dengan Nona Oh setelah ditegur, Tia Leng Won baru teringat pada Oh Chian Giyok yang terluka parah, segera sahupnya, Nona telah dihantar musuh hingga terluka parah. Oh Chian Giyok adalah adik seperguruan Bong Tian Gak, sejak kecil mereka dibesarkan bersama dalam gedung bengcu, hubungan batin kedua insan ini pun boleh dibilang cukup mendalam. Maka sewaktu Bong Tian Gak menyaksikan gadis itu tergeletak tak berkutik di atas tanah dengan wajah pucat dan noda darah membasahi bibir, dia menjadi sangat gelisah. Siapa yang telah melukainya ia menegur? Dalam pada itu tangan kanan Bong Tian Gak sudah memegang Nadi pergelangan tangan Oh Chian Giyok, sembari memeriksa denyut nadinya, dengan sorot mata penuh hamarah dia pelototi wajah orang berkerudung tanpa berkedip, hawa membunuh menyelimuti wajahnya. Tiba-tiba orang berkerudung berpekik nyaring, dengan sepasang pedangnya diluruskan ke depan, secepat sambaran petir ia menerjang ke arah Bong Tian Gak. Perubahan yang amat mendadak dan di luar dugaan ini sungguh membuat Tia Leng Wan tertegur dan dalam posisi tak memungkinkan hakikatnya mustahil baginya memberikan bantuan. Dalam terperanjatnya, jagoan ini segera berteriak, Koh Heng. Terdengar Bong Tian Gak mendengus tertahan, bahu kirinya yang tak sempat menghindar kena tertusuk pedang lawan, darah segera memancar keluar bagaikan semburan metu air. Tapi di saat bersamaan tangan kanan Bong Tian Gak diayunkan pula ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Kembali terdengar dengus tertahan menggema. Pedang pendek orang itu terlepas, sementara tubuhnya terpental ke belakang dan darah segar muntah dari mulutnya. Kemudian dengan sepasang bahu yang gemetar keras dan tubuhnya yang sempoyongan, mendadak ia membalikan badan dan kabur dari ruangan itu. Sebenarnya Tia Leng Wan ingin mengejar, namun berhubung dia sangat menguatirkan luka yang diderita Bong Tian Gak. Maka dengan cepat dihampirinya anak muda itu sembari menegur, Koh Heng, parahkah luka yang kau derita darah kental mengucur dari bahu kiri Bong Tian Gak dan membasai lantai, sudah jelas luka yang dideritanya itu cukup parah. Dengan cepat Bong Tian Gak menggunakan jarinya menotok beberapa jalan darah penting di tubuh sendiri, setelah menghentikan darah yang mengalir, sahutnya sambil tertawa rawan, Tia Heng, aku tidak apa-apa, dia berilmu tinggi dan sangat hebat, bila sampai keluar dari sini, sudah pasti tiada orang yang mampu menahannya, tolong kau jaga baik-baik nona oh, aku hendak keluar menghadapi musuh, jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang susul-menyusul di luar sana, jelas orang berkerudung sedang melakukan pembantaian secara besar-besaran di sana. Tia Leng Won yang menyaksikan luka Bong Tian Gak amat parah menjadi gelisah, serunya lagi, Koh Heng, luka pedang itu sangat parah, harap kau balut dahulu luka itu, biar aku saja yang menyambut serangan mereka, sementara itu Bong Tian Gak sudah bangkit, mendengar ucapan itu dia segera menggeleng, kemudian katanya dengan suara nyaring, kini darah sudah berhenti mengalir, luka ini pun tak akan merenggut nyawaku. Tidak sampai selesai perkataan itu diutarakan, tubuhnya sudah melompat keluar dari ruangan, ketika memandang ke depan. Di tengah lapangan sedang berlangsung beberapa kelompok pertarungan, sementara di atas tanah tergeletak mayat-mayat para pengawal gedung bulim bengcu, darah yang menganak sungai, mayat memukit, membuat pemandangan di situ tampak sangat mengerikan. Sementara itu di luar lapangan sedang berlangsung pertarungan yang amat seru. Ho Po Chiang sedang bertarung melawan seorang gadis berbaju merah, dia adalah Kiu Kau Chuni Kiu Yeu. Hian Tian Kuan Chu Yeu Chiang Hang dari Hong Tong Pei sedang bertarung melawan seorang lelaki berbaju perlente. Go An Kutaisu dari Siaolin Pei dan Ang Tong Lem dari Tiam Jong Pei bersama-sama menghadapi lelaki berbaju perlente lainnya. Ui Hok To Tiang dari Butong Pei bertarung seorang diri melawan orang aneh berambut panjang, dialah Liu Kau Chuput Gwa Chin Kau. Sementara di luar arna pertarungan, di sekeliling lapangan berdiri berlapis-lapis para pengawal gedung bersenjata lengkap, namun waktu itu orang berkerudung berbaju hitam sudah menerjang masuk ke dalam kelompok pengawal gedung, pedang pendeknya yang tinggal sebelah membabat kian kemari tanpa tandingan, jeritan ngeri dan lolong kesakitan bergema silih berganti, darah segar pun bercucuran menganak sungai. Bong Tian Gak yang menyaksikan adegan itu menjadi gusar sekali, sambil berpekek nyaring ia melejit ke udara seperti burung alap-alap dan melayang turun di depan orang berkerudung. Melihat munculnya pemuda sakti ini, orang berkerudung menjadi ketakutan, cepat dia berteriak dengan keras, Liu Kau Chup, Kio Kau Chup, semuanya mundur begitu perintah diturunkan, dia segera melejit lebih dulu dan melarikan diri dengan terbirit-birit dari tempat itu. Mau kabur kemana kau bentak Bong Tian Gak dengan suara menggeledek. Tubuhnya segera melejit ke udara dan melakukan pengejaran. Siapa tahu pada saat itulah berkumandang suara dengusan tertahan, tertampak Ui Hyok Totiang dari Butong Pei yang sedang bertarung melawan Liu Kau Chup kena dihajar oleh musuh sehingga mencelat ke udara dan langsung menumbuk tubuh Bong Tian Gak. Bong Tian Gak berjumpalitan, tangan kanannya dengan cepat menyambar ke muka mencengkeram tubuh Ui Hyok Totiang, kemudian melayang turun ke permukaan tanah dengan tenang. Tampak paras muka Ui Hyok Totiang pucat seperti mayat, kulit wajahnya mengejang penuh penderitaan, teriaknya dengan suara parau, Terima kasih banyak, Kau Siau Hiap, belum habis dia berkata, orangnya sudah roboh tak sadarkan diri di atas tanah.